Pemirsa ribuan orang mengikuti pawai syukuran syawal keliling yang dilaksanakan di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, yang bertajuk pawai syukuran syawal keliling, diikuti ribuan peserta yang memegang obor belum lama ini. Antusias peserta yang mengikuti pawai diilingi dengan antusias masyarakat Kapuas yang memadati pinggiran jalan untuk menyaksikan pawai tersebut. Pawai ini dilaksanakan dalam rangka datangnya bulan syawal serta untuk tolak bala, dengan harapan semoga Kabupaten Kapuas selalu dipenuhi dengan keberkahan. Untuk jalur pawai ini, dari jalan Letjen R. Suprapto RT15 menuju jalan Ahmad Yani, lalu ke jalan Teratai, setelah itu ke jalan Seroja, lalu mengarah ke jalan Anggrek. Setelah itu menuju jalan Jenderal Sudirman, lalu dilanjutkan ke jalan R. Akartini, dan berakhir balik ke titik awal jalan Letjen R. Suprapto. Panitia pelaksana sekaligus pekerja kegiatan MNUR mengatakan, acara ini dilaksanakan oleh gabungan relawan yang ada di Kabupaten Kapuas, serta kurang lebih 2.000 orang terdiri dari masyarakat, kontrok pesantren, gabungan, relawan BMK dan BPK yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias, itu adalah pemegeri 2.000 peserta, dari masyarakat, kontrok pesantren, cinta gabungan, relawan, BMK dan BPK yang ada di Kabupaten Kapuas. Harapannya Pak untuk acara hari ini Pak? Harapannya bisa memberikan tali silaturahmi kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang pertama, yang kedua itu tulah balah, itu memberikan harapan doa, agar jauh ada, agar kota-kota puas bisa diberikan, dari kemana ketertiban dijauhkan dari ibalah bencana. Diharapkan melalui kegiatan ini pertama, bisa meningkatkan tali silaturahmi kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang kedua, tolak balah, yaitu memberikan harapan doa, agar kota Kuala Kapuas bisa diberikan keamanan, ketertiban, dan dijauhkan dari marah bencana. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, INews, melaporkan.